Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk Hatshepsut. Dalam keluaran 2 ayat 10 menyatakan, setelah anak itu besar, ibu itu membawanya kepada puteri Firaun yang menjadikannya anaknya. Dia menamai anak itu Musa. Katanya, sebab aku menariknya keluar daripada air. Siapakah Hatshepsut? Ini mungkin kali pertama anda membaca nama ini. Apabila anda membandingkan kitab suci dan sejarah dinasti ke-18 Masyir Purba, anda akan mendapati persamaan yang menakjubkan antara kedua-dua rekod itu. Hatshepsut adalah seorang wanita yang berani dan bijak. Dia juga bercita-cita tinggi. Ia bukanlah amalan di Masyir bagi seorang wanita untuk menduduki takta, tetapi dia melakukannya. Dia berkahwin dengan adik tirinya Tutmas II untuk menjadi dekat dengan kuasa. Tutmas II hanya menjadi raja selama 10 tahun, dari 1514 hingga 1504 SM. Apabila dia meninggal dunia, Hatshepsut berkawin dengan anak buahnya Tutmas III dan dia menjadi pemerintah sebenar di Masyir. Dia memerintah selama 22 tahun, dari 1504 hingga 1482 SM. Hatshepsut adalah anak perempuan Tutmas I, Firaun yang memerintahkan perintah untuk membunuh semua anak-anak Ibrani. Dia adalah wanita muda itu yang mengambil Musa sebagai anaknya. Musa berumur sekitar 26 tahun ketika Hatshepsut mengambil alih kuasa pemerintahan. Hatshepsut adalah seorang ratu yang bijak dan pada zamannya kerajaan itu berkembang dan makmur dengan maju. Dia membina sebuah kuil yang indah yang masih lagi berdiri di Luxor. Tetapi dia meninggal semasa puncak pemerintahnya pada 1482 SM. Ada yang berpendapat bahwa dia dibunuh oleh suami keduanya, Tutmas III. Musa boleh menjadi Firaun seterusnya di Mesir. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa Musa tidak mahu disebut anak kepada puteri Firaun. Dia memilih untuk menanggung kesusahan bersama umat Allah daripada menikmati nikmat sementara melakukan dosa. Baginya calaan yang ditanggung Kristus lebih berharga daripada seluruh kekayaan Mesir. Karena dia berharap mendapat ganjaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Mungkin sukar untuk kita memahami implikasi peluang yang ada di tangan Musa. Tetapi dia membuat keputusan yang terbaik untuk mengikuti Yesus, bukannya memilih dunia ini dan kesenangannya yang sementara. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!